Lihat si Sola di atas itu lagi nangkering dari sarang burung alap-alap Jadi ini adalah salah satu alasan mengapa burung alap-alap ini mengganggu si Sola, mencakar si Sola Tadi sempat saya rekam, karena saya juga kaget tadi tidak sempat pegang kamera Tiba-tiba muncul burung alap-alap lalu menyerang si Sola Ternyata di atas ada sarangnya, dan saya juga baru tahu Mungkin alap-alap ini sedang menjaga telur-telurnya yang ada di atas Jadi alap-alapnya tadi, dia terbang ke sana karena saya usir Saya kasih lihat Sola, karena dia diserang terus-menerus Jadi saya usir dan dia lari ke hutan-hutan sana Dia manggal di atas pohon sana, sambil nungkering saya pindah Kalau saya sudah pindah dari sini, maka dia datang kembali Untuk menyerang si Sola untuk menjaga sarangnya Jadi juga saya tidak akan biarkan si Sola ini makan telur alap-alap itu Karena tidak akan berkembang kalau si Sola ini makan telur Ini baru saya tahu ya teman-teman, ini baru saya tahu kalau si Sola ini atau alang pari ini doyan makan telur Ini telurnya teman-teman, ini telur burung alap-alap Ini dimakan oleh si Sola Ini juga ada jatuh Di telurnya itu sekitaran 3 telur burung alap-alap Suaranya juga ini tidak boleh sebenarnya ya Kalau membiarkan burung kita memakan telur burung alap-alap ini Karena alap-alap di sini sangat langka Mungkin saya akan menunggu burung alap-alapnya muncul lagi Dan saya akan pindah dari sini Karena telurnya tidak sempat biarkan, makanya saya tunggu alap-alapnya kembali Supaya bisa saya rekam Itu si Sola ini lagi santai di tanang burung alap-alap Jadi si Sola ini saya akan tinggalkan sebentar, saya pindah lokasi dulu Tapi si Sola ini saya biarkan dulu di atas sini Sambil menunggu alap-alapnya lewat Beberapa menit kemudian Si Sola masih Mangkal di atas pohon kelapa Di sarang burung alap-alap Burung alap-alapnya masih belum juga muncul teman-teman Mungkin dia masih takut atau kaget tadi pas saya usir Makanya dia tidak pulang-pulang ke sarangnya Di sana ada Sola Dan saya akan memanggil si Sola untuk pulang Mungkin besok lagi saya lanjut Untuk kasih ketemu lagi dengan burung alap-alap Karena saya masih penasaran dengan alap-alapnya Karena warnanya sangat bagus teman-teman Jadi saya akan pindah si Sola pulang dulu Jadi jaraknya itu lumayan jauh Dari posisi saya dengan iphone kelapa sana yang Dianggangi oleh si Sola Tempat sarang burung alap-alap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini dia teman-teman Si Sola sudah balik Tadi dia tidak mau Turun di tangan saya teman-teman Karena ternyata dia takut dengan kamera Karena saya dekatkan dengan kamera Karena memang pernah Si Sola ini terbang lalu menabrak kamera Pada saat saya sedang merekam si Mo Si Sola ini menabrak kamera dan kamera ini jatuh ke badan si Sola Mungkin karena itu si Sola ini jadi trauma dekat dengan kamera Jadi mungkin sampai sini dulu Besok saya akan kembali lagi untuk mencari atau melihat burung alap-alapnya Karena saya masih penasaran dengan alap-alap Baiklah Sola kita Back to kandang Eh bukan kandang ya Tang keringan Karena alang itu tidak boleh dikandang Karena bisa merusak bulu sayapnya Baiklah teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sola Terus kelelahan dia teman-teman Ayo kita pulang Back to home Terima kasih telah menonton